Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku, sebagainya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, disini saya sedikit berbagi informasi terkait ya. Cita salah satu ya, atau beberapa cita-cita harapan Bapak Prabowo Subianto saat beliau diberi kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sudah beberapa kali mengikuti beliau di beberapa kesempatan pada saat menyampaikan visi-misi gagasan program-program Bapak Prabowo di saat beliau menjadi Presiden. Ya, di hambalan saya mengikuti dua kali. Ya, dua kali saya di hambalan mengikuti. Kemudian sekali di Jakarta, di rumah pribadi beliau juga. Dan saya selalu berusaha duduk paling depan di saat ada arahan-arahan atau penyampaian. Nah, disitu semakin jelas dan tidak pernah berubah. Ya. Dan kemudian keinginan-keinginan Pak Prabowo itu juga dituangkan disini kawan. Nah, bagi yang sudah punya buku ini, ini bukunya, Paradoks Indonesia. Disini juga sudah dituangkan disitu. Yaitu bagaimana bangsa ini mandiri, ya, secara ekonomi. Bagaimana sub-bernaik alam dikelola dengan baik. Dikelola oleh bangsa sendiri. Yang sekarang ini pemerintah sedang melaksanakan hilirisasi. Artinya, bukan lagi mengekspor barang mentah, tapi barang setengah jadi. Nah, ke depan Pak Prabowo pengen, ya, kebutuhan, produk-produk kebutuhan dalam negeri itu diproduksi dalam negeri. Seperti pabrik mobil, pabrik motor, ya, kemudian melanjutkan hilirisasi misalnya nikel. Nikel ini kalau bisa dibuat pabriknya di Indonesia menjadi baterai, maka kita ini adalah produsen nikel terbesar dunia. Dan seluruh dunia akan beli baterai ke negara kita. Ini cita-cita Pak Prabowo. Nah, apa yang terjadi jika potensi sumber daya alam kita dikelola dengan baik, yang tentunya kita tetap butuh kerjasama dengan negara-negara luar. Tetap butuh kerjasama, tapi harus saling menguntungkan. Apa yang terjadi, kawan? Jika sumber daya alam dikelola dengan baik di negara kita yang kaya ini. Apa yang terjadi jika pabrik-pabrik mobil kita punya sendiri, pabrik pesawat, dan semuanya kita bisa buat di Indonesia yang terjadi adalah kemakmuran. Ini yang selalu Pak Prabowo sampaikan. Gaji tentara, tentara nasional kita akan naik. Gaji polisi kita akan naik. Gaji PNS kita naik. Bahkan karyawan-karyawan swasta pun akan naik pendapatannya. Jika para pekerja atau api negara seperti TNI, Polri, PNS, dan karyawan ini naik gajinya, otomatis para pedagang akan berimbas ke situ. Ekonomi akan terus berputar. Bahkan sekalipun, jika masih ada saudara kita mungkin, yang masih menunggu giliran untuk dapat pekerjaan, itu pun bisa dijamin hidupnya. Paling tidak dia bisa hidup di situ. Pertahanan kita akan kuat. Alusista, pertahanan akan kuat. Alat-alat keamanan kita akan semakin canggih. Karena bagi Pak Prabowo, pertahanan oleh TNI keamanan oleh Polri ini juga harus ditingkatkan, baik dari segi kesejahteraan maupun peralatannya. Ini cita-cita beliau. Karena apa? Pak Prabowo yakin. Jika kita mengelola sendiri sumber dalam kita, maka semua akan sejahtera. Maka itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku, saya selaku ketua umum, berelawan MPS Militan Prabowo Sibianto, yang sudah lama ikut Pak Prabowo, yang sudah tahu isi kepala Pak Prabowo, yang sudah tahu keinginan, cita-cita harapan Pak Prabowo, menyebarluaskan informasi ini, inilah saatnya kawan, kita sadar. Inilah saatnya kita berikan kesempatan Pak Prabowo untuk bisa menjalankan visi-misinya, program-programnya, harapan-harapannya. Dan seorang Pak Prabowo, beliau bukan pendendam. dan seorang Pak Prabowo, akan melanjutkan semua program-program pemerintahan sebelumnya, yang memang yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Akan melanjutkan semua kebijakan-kebijakan, yang memang, itu untuk kepentingan bangsa dan negara. kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang belum dijalankan, atau belum ada programnya, disinilah Pak Prabowo menambahkan program itu. ini saudaraku, kalau kita mau menjadi negara sejahtera, negara makmur, bagi pribadi dan keluarga Pak Prabowo, beliau sudah punya segalanya, terkait masalah ekonomi. mereka sudah tidak memikirkan lagi untuk dirinya, karena sudah mapan. Sekarang beliau bagaimana memikirkan, bangsa Indonesia ini, supaya lebih maju lagi, bagaimana bangsa ini, rakyatnya makmur dan sejahtera. Itu yang beliau pikirkan. Jadi, tangkis semua isu-isu itu, seperti Pak Prabowo. Ini saya sampaikan di hadapan sahabatku, dengan itu, saya mengajak kepada sahabatku semua, yang ingin, bangsa ini maju, yang ingin bangsa ini rakyatnya sejahtera dan makmur, mari bersama-sama, Pak Prabowo, kita berjuang bersama, ya, untuk mendudukkan beliau. Karena begini kawan, biar saudara tahu, Pak Prabowo ini tidak gila jabatan. Tidak gila, beliau hanya ingin, menerahkan program-program untuk setan rakyat, yang sudah ada ini. Nah, salah satu caranya, beliau kita harus jadikan pemimpin baru bisa. Kalau tidak bisa jadi, kalau tidak menjadi presiden, maka program-programnya tidak bisa. Kecuali presiden, kecuali ada presiden, yang mau menjalankan program-program, kesejahteraan rakyat yang dimiliki Pak Prabowo, diambil, Pak Prabowo mungkin tambah semangat. Pak Prabowo ini akan terus berjuang, hingga akhir hayat. Baik itu, tidak jadi presiden, tetap berjuang untuk bangsa dan negara. Apalagi menjadi presiden, lebih leluasa lagi. Ini bagi yang mau maju, yang mau sejahtera. Dan saya juga berharap, kepada sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, atau siapapun, yang memiliki buku ini, tolong dibaca, dan seberluaskan isinya, hasil pemikiran Pak Prabowo di sini. Atau bagi siapapun, sahabatku Indonesia yang sering mendengar, hadir di acara-acara, dan di situ ada Pak Prabowo menyampaikan, program-programnya, tolong informasi itu, jangan hanya berhenti pada saudara aku. Tapi sebarkan. Cara menyebarkannya, lewat media sosial bisa. Lewat bisikan-bisikan kepada teman-teman, biar mereka tahu siapa Bapak Prabowo Sibianto. Maka salah satu tujuan, relawan MPS Militam Prabowo Sibianto ini, saya buat. Salah satu tujuannya adalah, menyebarluaskan, program-program, pisi-misi Bapak Prabowo Sibianto, hingga, sampai ke telinga saudara-saudara kita, yang belum pernah mendengarnya. Ini salah satu, tugas, fungsi, dibentuknya relawan, militan Bapak Prabowo Sibianto ini. Dan, pembina saya adalah, Bapak Aris Maris Sibianto. Beliau senior saya, yang ada di lingkaran 08. Beliau juga, pembina, kutua pembina, Prabowo Mania 08, yang sekarang terus bergerak, dan membesar, dan berkembang. yang mana Prabowo Mania ini, sebelumnya itu adalah, relawan daripada, Jokowi Mania. Jadi dulu, itu relawannya Pak Jokowi. Yang, kutua umumnya adalah, Bapak, Elenesir, ya, itu, Bapak Manuel, ya, nah, kutua pembina, kutua pembina, Bapak Aris Maris Bianto. Nah, MPS juga ini, kutua pembina adalah, Bapak Aris Maris Bianto, dan, saya kebetulan, menjadi kutua umumnya. Jadi itu kawan, dan saya juga mengajak, bukan hanya relawan, MPS, atau militan Prabowo Sibianto, saya mengajak, kepada seluruh, relawan-relawan, Bapak Prabowo Sibianto, yang lainnya. Sebarkanlah, program-program, visi-misi, Bapak Prabowo Sibianto. Dengan harapan, orang yang mendengar, orang yang mengetahui, jadi sadar, bahwa, perjuangan, Bapak Prabowo Sibianto, bukanlah perjuangan, yang ringan, tapi ini adalah, perjuangan berat. Perjuangan bersama-sama, cita-cita bersama-sama, sehingga, kita bisa menikmati, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, siapapun. Semua akan, mendapatkan, kesejahteraan itu. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh abdi negara. Nah, itu kawan, ini saja yang saya sampaikan, bagikan videonya. Tetap semangat, Prabowo Presiden, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.